Udah ini? Oke sekarang kita wawancara sama Thomas Ramadhan Ramdan Oh Ramdan, Ramdan Gak jadi Ramadhan ya? Gak jadi Gak jadi Tapi lahir di bulan Ramadhan Kayaknya begitu Kan gue gak tau Yang ngelahirin ibu gue Iya, iya, iya Thomas Ramdan Gue terakhir ngeliat lo main bass di Instagram Rush Tom Syerah atau Spirit? Gue bawain Rush itu Ada tiga Tom Sawyer Yang terakhir Tom Sawyer Sebelumnya Spirit of the Radio Sebelumnya lagi The Trees Amah ini XYZ itu YYZ YYZ Tapi gue liat yang si Tom Sawyer Memang lo penyuka Rush? Gue tau Rush itu Gue SD SD Rush Demi Allah Main bass Rush? Enggak, bukan Gue main gitar Oh, main gitar Main gitar Gue suka Alex Lebson Bukan ke Gedele Gue sukanya Gedele kan Basis dan Gitaris ya? Gue dulu gitaris kan SD itu gitaris Jadi gue Terus ada gitu Gue tuh kan gaulnya kan Di majalaya Majalaya itu Apa ya Kayak Bukan kota Dia itu kecamatan sebetulnya Kecamatan kecil Tapi isinya orang kaya semua Beneran Karena yang punya Publik tekstil Ini 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 Itu semuanya tuh Dari sana tuh Tekstil tuh semuanya Jadi Gue ceritain dulu Kenapa disebut kaya Gue kan emang gitu Kan ceritanya ngeliling Iya, gapapa Gue tungguin Oke Jadi kayak Max Spencer Gas Kayak gitu Itu tuh Dia tuh Beli motif Di pabrik-pabrik mereka tuh Max Spencer London? Iya Belinya disitu? Iya, bukan Dia, dia booking Jadi Motif ini Gak usah dikeluarin Dari sini Nah, udah kayak gitu Oke, oke Nah, itu tuh Temen-temen gue tuh Yang ini tuh Yang Ya maksudnya Kondisinya begitulah Jadi maksud gue kan gini Kan akan bingung gitu Kalau gue ngerangin Dari itu dulu Iya, iya Karena musik ras itu kan Gak apa-apa Maaf ya Bukan membedakan Status atau apanya Kalau orang denger ras Gitu Itu gak mungkin Kalau dia masih butuh nasi Itu Dia udah pasti Gak, gue bukan untuk Mengkelang Iya, iya Engerti sih Iya Orang-orang yang udah gak butuh duit Nah, gue tuh berada Di circle itu Tapi lo masih butuh nasi Waktu itu Butuh gak butuh Makannya udah pada jagung Biasa aja Karena hidup gue Gue akan nempel Di sini Dan gue akan makan Oke Jadi Gak Konsumsi musiknya Udah kayak gitu Di majalanya tuh Yang orang-orang Temen-temen gue Yang kayak gitu Jadi Apa ya Buat gue Itu Biasa aja Gitu Kayak gitu Jadi gue Suka dibilangin Ini Mas Ada Ada band keren Kata Si ini tuh Itu di atas gue tuh Iya, iya Gue SD Dia keras 3 SMA Gitu Temen gue tuh Gue nih Gue pelajarin bisa Gitu Jadi kayak Kayak Ketes ke gue tuh Lu bisa gak ini Ini kasih gue Kayak gitu Itu tahun-tahun berapa berarti Gue itu SD kelas 4 Kelas 5 Itu berarti Tahun berapa ya Ntar lah Googling lah Umur udah berapa umur Gue 55 55 Mantap ya Mantap Masih kayak 54 Tapi 54 Iya Artinya tahun 70 80 lah Paling-paling lama ya Saat orang-orang Seumuran itu Dengernya Beatles Stone Dan Zeppelin Beatles mah Di keluarga gue Udah kayak denger Kuspus gue Anjay Gak serius Gak kakak gue tuh Dengernya Frank Java Kayak gitu Frank Java Terus Dengernya Grandfang Orang gak tau lah Grandfang Udah pasti kan Dengernya Aljero Kayak gitu-gitu Itu gue tau Nama-namanya Tapi musik-musiknya Gak tau Karena gue Penyiar radio Jadi ngerti Ngerti namanya Tapi musiknya Gak terlalu Dan di rumah gue tuh Rumah kayak apa ya Bukan shelter ya Penampungan Orang-orang dari satu Kecamatan itu Pasti ngumpulnya Di rumah gue tuh Jadi gue kan Bersemilan Saudara kan Gue paling bungsu Gitu Kakak-kakak gue tuh Semuanya nge-ban Semuanya Profesional gak akhirnya? Gak yang satu Profesional tuh Kakak gue Yang cewek Suaminya Itu Basisnya bimbo Oh Oke Yang lainnya Emaksnya Yang cowok-cowoknya Kan ada tujuh tuh Cowoknya Jadi kalo 17 Agustusan Tuh bisa ada tujuh band Di kampung Beda-beda tuh Yang satu New Wave Yang satu Rolling Stone Yang satu Beatles Yang satu Hard Rock Itu kayak gitu Jadi lo Konsumsi musiknya Banyak dari Lintas genre Gak gue sih Bukan ini Udah terbiasa Hal itu Mute gue gitu Dari kecil Dari kecil Nah akhirnya lo mainin Rush Karena memang seneng Rush kemarin Kok Enggak juga Gue sebetulnya Gue suka Rush Emang gue adore banget Ke yang namanya Gady Lee Karena kan Something lah Buat gue sih Memang beda Permainannya Untuk apa ya Untuk Seseorang Gini Kalo Yang namanya Basis Kita bedain Sama yang namanya Gitaris itu Kalo gitaris itu Gitaris Eddie Van Halen lah Nuno Betancourt Atau Siapa ya Yang emang Strider gitu Yang emang Jago-jagoan Pasti gitaris kan Josatriani Josatriani Stify Kayak gitu Apa ya Banyak lah gitu Gitaris itu Udah pasti Kalo yang namanya Rock Gitarisnya yang Dilihat kan Nah ini lain Rush itu Dia Jadi hero Buat orang-orang Para pembasis Tapi di arena Rock Kalo yang namanya Jazz Di genre Jazz Orang kan Banyak kan Misalnya Sebut aja Mau Sandy Clark Saat itu kan Victor Wooten Jeff Berlin Alan Caron Basis Jacob Pastorius Kayak gitu Buat gue Itu rock Itu jazz Nah ini tiba-tiba Ada orang Muncul Dengan yang namanya Progressive rock Waktu itu Main rock Main rock itu Dia berhitung Dengan Ada 5 per 8 7 per 8 Ketukannya Kan gak lazim Untuk orang Kayak gitu Untuk di dunia rock Sebagai basis Itu jarang Tiba-tiba ada Kayak dia itu Wow gitu Dan dia nyanyi juga ya Wow doang ya Gak wak waw Kalau wak waw itu Sony dong Jonggol itu Jonggol Sting juga dong lo Seneng dong Wah itu mah sting Waduh Buset gue Asli kan Gue kalau di interview dulu Jamannya Pas gigi kan Gigi Kayak Pas album 1-2 lah Gue ditanyakan Musik favorit Terus Musisi yang Inspirasi gitu ya Inspire siapa Inspiring Siapa Ya gue pasti nyebut Sting Karena dia jenius 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 lah Kalau harus dibandingin Sama Giedili Lebih jenius Gak beda 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 maksud tuh Maksudnya Kalau bicara Masalah agama itu Yang satu Lu alirannya Si Ah Yang satu Enggak Yang satu Sunni Gak usah Beda 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 maksud tuh Iya beda gitu Kalau Kan Kalau apa ya Kita nih Kayak Napak Di sebuah Jalan gitu Di sebuah Jalan gitu Walaupun kita Sama-sama Yang itu Namanya jalan Tapi ada bagian Di musik itu Lu disini Bukan berarti Mengkotakkan sesuatu Untuk memindahkan Sesuatu ini Kesini dan ini Kesana Tidak gitu Tapi ada bagian Adalah Coloring Dalam Dalam Pengertian Musik Coloring Kan kita kan tau kan Ini musik ini Ini musik ini Karena apa Permainannya Beda Beda maksud Jadi memang beda Beda sama sekali Sting sama si Beda Beda Kalau Sting itu Mood gue Mood gue sih itu Pop culture Gitu Tapi yang dibalut Sama Pertama datang Dia adalah Ada Punk Punk itu bukan Kayak Blink Bukan Bling Punk itu kan Anti kemapanan Punk atau Punk 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 Pake P ya Bukan Punk Bukan Punk Kalau Punk itu Lebih ke beatnya Biasanya Lebih Cut to cut Yang Dek Tak Nah itu Punk Biasanya Stakatu Ya Stakatu Cut Ya Stakatu Kayak saya musisi Sebelah kiri Tapi Sisi kanan Sisi kiri Maksud gue Pengertiannya segitu Maksudnya pengertian Dari situ Kalau Sting itu Kayak Dari ska Gitu Banyak Hal-hal yang Seperti itu Cuman Pas gue Perhatiin Dari pertama Mereka muncul Waktu itu Waktu itu ya Maksudnya tahun 80an Emang dia Mengusung musik Seperti itu kan Dia itu kan Ada reggenya Tapi dipercepat Cet Cet Itu kan regge Gitu Yang pas gue Tau Tau Oke Ternyata Yang memperkaya musik The Police itu adalah Sword Swordnya apa tuh Copeland Oh Stingward Dia itu memang Kan anak Diplomat Jadi yang pindah-pindah Negara Khususnya di Afrika Dia tuh yang Nyekokin Sting Ceritanya begitu Sampai akhirnya Dia menemukan Reggae itu Dipercepat Buat gue Jadi Kan kalau regge Yang Bob Marley kan Kalau itu kan Lebih up Lebih cepat Temponya lebih cepat ya Jadi Memang kalau Disamain Sama yang tadi Balik lagi ke Rush Kalau Rush itu Dalam satu Satu Apa ya Satu komposisi Yang namanya Start End Sebuah lagu Dia tuh banyak Part Ya 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 Partnya banyak Makanya Kalau dulu Belum ada Progressive Waktu itu Namanya mereka itu Art Rock Barangnya sama Yes Kayak gitu Kid Terus Apa Marylion Genesis Ya Lo katanya juga Anak diplomat Tapi Kelurahan Kelurahan Maksudnya Sekolah Pindah-pindah Katanya dia SD berapa kali Empat Cuma 6 tahun Pindahnya Empat kali Empat kali Gue SMA Empat juga SMA kan 3 tahun doang Empat gue Pindahnya empat Banyak banget Kenapa bandel Apa Enggak bandel Gue tuh Gue tuh orang yang Sangat nurut Disuruh datang Jam segini Nurut gue Iya Iya Gak dijemput Gue Dateng sendiri Iya Tadi dijemput Naik motor Tadi dijemput Gak maksudnya Gue Ninggalin sekolah itu Karena gue Main musik Jadi Gue kan Gini Gue cerita Boleh ya Kita Ke belakang dulu Biar kalian ngerti Kenapa seperti itu Gue main band itu Gue belajar gitar itu Dari kelas 3 Mau masuk kelas 4 Gue belajar Di rumah Sama bokap Angkat gue Yaitu kakak gue Belajar Satu tahun Oke Belajar main Gitar Progresi Ini yang namanya Rock and roll Ini namanya blues Ini namanya waltz Ini namanya caca Lebih ke Ini Ke jenis musik Waktu itu Diajarin seperti itu Gue Caranya gini Rhythmnya gini Ininya gini Ininya gini Satu tahun Dan gue gak boleh Nunjukin itu Ke temen-temen gue Selama satu tahun Karena Jangan Ntar aja Setelah satu tahun Lo boleh Main gitar Di depan teras Kata Bokap Angkat gue Boleh nunjukin Nah pas Abis nunjukin itu Orang bengong kan Saat itu ya SD Kelas 4 Tiba-tiba main Kayak gitu Jadi Gue Gaul Amat orang gede Di bawah Amat geng ini Geng ini Ya dari situ Mungkin ada juga Gue suka ngeliat Kalau orang gede Itu ngomongnya Gini ya Ada sesuatu Kalau Gue samain hari ini Gue kayak nonton Youtube gitu Anak kecil Nonton Youtube Oh ada ini Oh ada ini Cuman mungkin kan Kalau dulu tuh kan Emang harus ketemu Langsung sama orang Baru lo dapet Knowledge Itu adalah knowledge Buat gue Akhirnya Disitu Cuman Kakak gue Ya saat itu kan Kakak gue kan Pemusik Kakak gue Yang cewek Kakak ipar gue Yang cowoknya itu Main bass Dunia musik itu Memang belum Seperti saat ini Bukan industri Iya Dilihat sama orang Hanya bagian Semihannya Seperintil Hiburan Iya Jadi Belum bisa mungkin Dikategorikan untuk Penghidupan Iya Akhirnya kan Ngontrak disini Sekian tahun Nambah Ya kita cari lagi yang murah Disini kita gitu Di gang gitulah Ngontrak Pindah-pindah ya Terpaksa Ya harus pindah juga kan Bukan karena bandel Enggak Kalau bandel enggak gue Ngeser sih enggak bandel Enggak gue Bandel itu Gue apa ya Gue tuh bukan bandel Karena gue Pengen tahu aja sih Orang aja Nganggapnya bandel Tapi kelar SMA Kelar Dan gue SD itu Gue Beasis gue Dan gak pernah belajar Lo gak pernah belajar ya Enggak Cuman gue Kalau ada orang ngomong Gue perhatiin Oh ini maksudnya Ini Ini Oke Dan itu Gue di SD itu Gue kalau ada Lomba Matematika Sama Bahasa Indonesia Khususnya dua itu Itu gue yang disuruh Mewakili SD Iya Kan dulu kan ada Antarkacamatan Antarkacamatan Dan gue tuh Siswa teladan juga berarti Dan gue gak pernah Bawa buku Lo dengerin Berarti lo Enggak gue gini Kalau ada orang ngomong Gue perhatiin Oke gini Berarti lo belajar Hanya saat di kelas Dengerin guru ngomong Iya Di rumah gak pernah diulang Enggak Dan gak ada yang Ngejarin juga Yang lain Udah pada main musik ya Iya Gak usah Udah biasa aja Gue dengerin Oke Maksudnya ini Kan yang penting Buat gue Yang namanya belajar itu Kan Sebetulnya gini Belajar itu Adalah Sesuatu Untuk memasukkan Hal yang baru kan Di otak kita Tapi dengan cara Jalan pikiran sendiri Gitu Maksudnya Jadi Gue pas Harus mempertanggungjawabkan Dengan apa yang Gue Fahami itu Ya gue akan berbicara Sesuai dengan apa yang Kemampuan dan penalaran gue Iya Jadi gue Kesana gitu Dari dulu tuh gitu Tidak tekstual Yang gue harus Sama gitu Enggak gue Kecuali undang-undang dasar Kalau gak makar lo Iya Hapalan Iya Gue gak suka hapalan Iya Lagian kan dulu Kita Soal tuh selalu ada Pilihan ganda Esai jarang Jadi terserah kita mau Pakai cara mana Yang penting jawabannya benar Iya Dan lu biasanya pakai cara lain Iya Atau pakai ya Iya Kecuali matematika Kalau matematika kan Eksak Gak bisa Kalau kayak gini gitu Iya kan Iya Harus Maksudnya kan ada Pembagian pengurangan Perkalian Seperti itu Itu kan gak bisa Diakal-akalin lah Kayak gitu Emang itu eksak Tapi kalau yang namanya Yang sosial Kayak gitu kan ada Penalaran sendiri Penalaran sendiri Yang ditanyakan Iya Orang Indonesia Emang jago matematika Semua katanya Pembagian Kurang Iya Tambah-tambahan jago Cuman Tambah-tambahan jago Ngurang-ngurangin Pembagiannya gak rata Makanya kan ribu Karena pembagiannya Yang kurang Ya kurang Iya Tambah-tambahan jago Ngurang-ngurangin jago Kata dia Pembagiannya gak rata Iya Jadi ribu tuh Iya Jadi Ini 20% Presidensial Threshold Iya Nah ngeband secara profesional Mulai kapan? Gue profesional tuh Ngeband tuh SMA Sebetul SMA Udah dibayar itu? Udah Dan ada cerita nih Di SMA tuh Kan gue ngulang SMA-nya Kan empat gue Karena gitu gue Jadi gini Gue SM Karik dulu Gue soalnya Pasti ntar yang komen Di Youtube lu Akan ngomong gini Ya Thomas ngomongnya Muter Emang sengaja gue Iya Kalau gak Habis bahannya Timeline-nya jadi Kadang-kadang maju Kadang-kadang present Kadang-kadang Iya Iya oke Gue tarik dulu ke belakang Iya Tarik dulu ke belakang Oke Tarik ke belakang Gue dari SMP gitu ya Untuk yang namanya ngeband Belum profesional Gue Beneran itu Yang namanya latihan tuh Seminggu sekali Gue Nahan uang jajan Oke Kayak gitu Udah gue ngumpulin lagu Gue bodo amat Orang mau apa juga Gue bawain yang gue suka Oke Bodo amat gitu Ini Gue bilang Gue orangnya kekeh Gue gak mau Kalau orang itu Gak suka dengan lagu Yang gue mauin Gue Dari lain Bisa gitu gue Waktu SMP Pas SMA Itu gue Main band Tiba-tiba Gue tuh Wah itu perjalanan gue Cua aneh banget Kalau gue perhatiin sekarang Gue Ih bisa gini ya gitu Ini majalaya Ini disini nih Kota Ininya lah Tempatnya gitu Areanya Abis majalaya itu Ada yang namanya Ciparai Abis Ciparai Terus bala endah Abis bala endah Daya kolot Abis daya kolot Tega-lega Abis tega-lega Otista Dan sebagainya tuh Alun-alun Bandung Baru ke Dago Dago ke Bogor Bogor ke Kalibata Baru Gue ke Jakarta Jakarta Itu gue tuh begitu tuh Perjalanannya Lemplok-leemplok dulu gitu Iya Dan Gak Mungkin Anak sekarang Ya Apa sih Ini banget gitu kan Sekarang lu Kalau mau nyampe Ke satu titik Ya lu cembrungin Di Youtube Aman Kalian Membedain dulu Ini Beda nih Kita berbicara Tahun sekian Tahun Tahun 89 89 Itu dimana Lu kalau mau Punya sesuatu Kalau lu Tidak nyampe Ke tempatnya Lu gak Bukan bisa terdengar Karya lu disana Seleksi per wilayah Seleksi per wilayah lah Ini Jadi kayak Ada Seperti itunya Nah gue Di SMA Kembali lagi Di SMA Di SMA Kalau gue nge-band itu Gue Gurunya gak tau Kalau gue nge-band Si guru SMA ini Iya Jadi gue udah dibayar nih Kelas 3 gue tuh Kelas 3 udah dibayar gue Kelas 3 udah dapet uang lah Gue ngiringin waktu itu Nika Ardila Masih Masih piyik dia Tapi cantiknya Masih SD gak Gue kenal dia DSD Iya Iya Amma dia lah Penyanyi-penyanyi Kayak Itu lah Terus Bandnya tuh band pengiring gue Jadi bawain lagu apa aja lah Kayak Ya lagu hit Sat itulah Kayak lagunya Krakato Sama Prima Dola tuh Iya Sinaran Sinaran Selama Jid Oke yang gitu-gitu lah Iya Jadi ada artis yang nyanyi Siapa kayak gitu Nah gue tuh bandnya ada Bandnya nge-top lah Di Bandung saat itu Namanya Primas Band pengiring Nah gue basisnya Oh udah main bass Udah main bass Udah main bass Oke Udah main bass Karena gue gak cerita Gue kenapa Jadi pemain Pemain bass dari Kok tiba-tiba dari gitar ke bass Karena gue di podcast yang lain dah Oke Gak usah diceritain Kalau mau lihat di tempat yang lain Iya Ini yang ini beda Iya Jadi kan mainnya itu kan Kalau dulu kan Udah pasti Sabtu Iya Sabtu Keluar kota Pulangnya minggu Baliknya Senin Pagi Subuh Iya Gue Itu per minggu itu Seperti itu Terus Berbulan-bulan 6 bulan bahkan gitu Yang alhamdulillah Memang banyak acaranya Dan gue tiap hari Senin Itu masuk sekolah Selama 6 bulan Setengah tahun Gue masuk jam 10 pagi Tapi hari Senin Itu gue dipanggil sama gurunya Lu bilang apa Enggak bukan Lu tuh Ke gue sentimen Kata gue bahasa Indonesia Namanya Panunung tuh Lu ada apa sih ke gue gitu Wali kelas gue namanya Bu Teti Bu Teti itu Dia Ngajar bahasa Jepang Cantik banget Dan gue suka gitu Iya Bu Teti Thomas seneng dari dulu sama Iya gue apelin tuh Iya Ah yang betul Iya Oh belum Sampai ya Itu gue Mau dipecat Mau dipecat Keluarin lah Iya Lu gak bakalan lulus gitu Oke Akhirnya gue datang kan Ke Bu Teti itu Iya Gue datang Gue ngomong Bu Gue tuh sebetulnya main band gitu Gue tiap hari Sabtu gini-gini Main sama ini 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 Kenapa kamu gak bilang gitu Ya Kan dulu kan Gak ada abis manggung foto Terus nih Gue disini kan gak ada kan Iya Gue tuh bingung gitu Apa yang gue harus Biar mereka percaya gitu kan Bukti ya Bukti Iya kan Membuktikan itu gitu Jadi Percuma juga gue ngomong Kayak Kayak apa Kayak ngebluff tau ya Kayak bluffing gitu Gue Yaudah Akhirnya gue ngomong Ke Bu Teti itu Gue gini-gini Ya udah dikasih Kesempatan Akhirnya gue bilang Ke bandnya yang Yang suka Primas itu Primas Gue bilang Gue Kalau Senin Harus udah sampai Sekolah lah Gitu Gue SMA kan Oke gitu Udah Beres tuh Kelar lah Kelar tuh semua Itu gue buktiin tuh Pas perpisahan dulu Kebayang gak lu Tahun 88 Di Majalaya Kecamatan Ada pensi Iya 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 Enggak Buat gue sih Apa ya Yang gue banggain Maksudnya Karena itu perjuangan gue Iya Untuk Untuk Gak ada band disana Di sekolah band Bawa band gitu Tau gak sih Ini band gitu Yang bawain lagu-lagu Indonesia Apa-apa Kayak gitu Level 42 Kayak gitu Sekolahan Perpisahan Ada band tuh Gak ada disana Iya Iya Nah gue 88 Lu bikin itu Bikin gue Terus kata gurunya Saya gak mau Gak ada dana Gini-gini Oke Oke aja gue Oke Gue bilang Oke Gue bawa kaleng kongguan Gue bawa yang So jagoan di Sekolah Satu orang Dua orang lah Kan geng-gengan Lu ikut gue Gue mau bikin ini Satu lagi cewek Yang cantik lah Udah pasti yang di Krumin orang banyak Gue Ikut gue Gue palak tuh Buat biaya ini tuh Iya Kan gue tadi bilang Kalau majalahnya orang kaya Kumpul tuh Duit tuh 500 ribu lah 500 ribu saat itu Tahun 88 Gede banget Iya Iya Gede banget itu Udah bisa buat sound system Segala macem Udah Udah sama panggung Semua kaya gitu Beres tuh Ada band Udah ceng Baru tau tuh Oh Thomas main band gitu Baru dari situ Itu lo kelas 3 atau lo kelas 2 Udah Mau keluar Gue nunjukin gue main band tuh Pas mau keluar Oke Setahun kemudian Ya udahlah main band lagi Disana disuruh kaya gitu Akhirnya Terus panjang 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 Pas gigi album 11 Januari Kita berempat tuh Kan Hendy Gue Bujana Arman Untuk flashback Lu asal dari mana lah Gitu Jadi Arman Ya gigi main di Napaktilas namanya lah Kayak gitu-gitulah Main di SMA 5 Gitu Dia SMA Bukan 15 deh 5 SMA 5 Bandung Oh Bandung ya Oh tapi dia Trioli Bells dulu pernah Iya Jadi ini surprise Gig gitu Iya Jadi pas Lagi upacara Tiba-tiba kita datang main band Oh Karena Arman disana Iya Terus ke Banyar Masin Temannya Hendy Terus di Surabaya Sekolahnya Bujana SMA 2 gitu kan Tiba-tiba ada gigi gitu Main setelah gigi Ya gue juga Di majalaya yang tiba-tiba Nah baru Semuanya nangis gitu Si guru-guru Masih ada gurunya Iya Masih ada nangis ke Bu Teti Ada Masih cantik gak? Udah punya suami Iya 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 Itu tahun berapa Bukan cantik Bu Teti itu lucu Imut Iya lucu Apa ya Cute Cute Thomas kamu kesini Mau apa Aku mau main aja Bu Tahun berapa itu Yang Napak Napak tilas 11 Januari itu 2008 ya 2008 Iya Giginya terbentuknya Lo bisa ketemu Orang-orang Di gigi itu Gimana Ini pertanyaan Google banget Wakil BDA Oke Jadi gini Tapi gak apa-apa Ceritain aja Gigi itu Sebelumnya Gue tuh Yang pas di Jakarta ya Udah di Jakarta Gue kan Di Jakarta tuh Waktu itu Jadi session player Amar Ronald Amar Ronald Amar Pai tuh Pasti itu Saat itu Alhamdulillah Paling laris lah Iya Termasuk gitu Jadi Artis pop apa Kayak gitu Bu Jana itu Nanya ke Pai Pai gue butuh Rhythm section Yaudah itu aja Kalau mau ngisi Thomas sama Ronald Kalau mau ngisi Berita kan Amar bertiga itu Kemana-mana lah Bu Jana emang Gapunya band kan Bu Jana Terus kata Apa itu Bu Lo ngeband Ah bikin nih Amar anak-anak ini Berdua tuh Ajakin Amar Ronald Amar Thomas Terus Kata Apa Kata Bu Jana Gak ngomong dia Tiba-tiba Tunggu besoknya Dia nyamper lu ke gue Ke rumah Bukan Gue kan Tidurnya di potlot Waktu itu Amar Ronald Jam 2 siang Dia dateng Dateng Gue kaget kan Disamperin Bu Jana Gue tuh Dari SD Gue Bukan SD SMP Gue nonton Bu Jana Gue di TV Tiba-tiba Orangnya dateng Depan Ngajak Latihan Bareng Gimana Gue Latihan lah Beberapa kali Kayak gitu Sampai menemukannya Akhirnya Ketemu Vokalis Arman Gue bertiga Gigi tuh Awalnya banget Ronald Gue Bu Jana Barut Gak tapi Belum nama gigi Yang Masih Geraham Gak Gak ada nama Kita nyari-nyari aja Pas Sudah kumpul Ketemu Udah punya lagu Baru ada gigi Namanya Ketemu si Baronnya Barut bukan Orang Bandung Gak Baron itu Gue Gue Tau nama Baron itu Dari Di Majalaya Tahun 80-an Udah tau Nama Baron Emang Gitaris Gitaris Future lah Bagus Bagus banget Jago banget Mau bule Wah Edan Wah Dikatain orang-orang Gue tuh gak nyangka Kalau bisa Bareng sama dia Pas satu saat Gue Ketemu dia Ngasih denger dia lagu Ke gue tuh Awalnya banget Ini di luar gigi Sebelum Oh jauh Masih jauh ke gigi Gue ketemu Ada kesempatan Ketemu sama dia Terus dia ngasih tau Ini Kayak gini Udah Saat itu Sebulan kemudian Dia latihan Nama orang Terus gue ketemu lagi Sama dia Gue mainin Yang dia Yang dia Kasih tau itu Sama gue Di depan dia Dimainkan sama gue Terus Pake bass orang lain Gue gak punya bass Gue Kalau main bass Gue Menyeme orang Gue gak punya gitar Gue belajar Seada-adaannya aja Gue Kalau generin lagu Gue saat itu Gue dengerin Di toko musik Gue dengerin Pake kuping Oh kesini 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 Gitu Gue Gue gak praktek Gak praktek Gue Lu udah bisa itu Mulit-mulitnya Begitu doang Iya Iya saat itu Gitu lah Tapi yang simple Bukan yang ribet Nah yang pas Almarhum Baron Ngasih tau Kayak gitu Gue akhirnya Ketemu lagi Gue Mainin tuh Depan dia Lagu itu Tau gak apa yuk Dia tuh lagi Ngeband sama orang tuh Lagi latihan Gue pinjem dulu Bahasa pas istirahat Gue mainin depan dia Terus Kata Baron tuh Itu langsung berhenti dia Dipegang gue Dipegang gue sama dia Dibawa ke Deket toilet Lu Ke rumah gue Nginep ya kan Gak pulang gue Seminggu Celana color satu Celana satu Baju satu Diperem gue Di kamarnya dia Gak boleh pulang gue Harus ngeband sama dia tuh Karena gue mainin Lagu-lagu yang dia suka tuh Dari situ lah Dekat sama dia Dekat Wah Main band Di Bandung Kayak gitu Dekat lah Beneran Baron itu Apa ya Kayak Saat itu tuh Kayak Apa dong Buat Pemain band itu Sumber ilmu pengetahuan lah Karena kan informasi saat itu kan Belum ada Youtube Internet Dan sebagainya Banyak kan orang Yang memang bisa itu Yang memang bisa beli produk Dari luar kan Dan dia kebetulan kaya kan Kaya banget dia itu Iya Dan dicintai banyak orang ya dia Iya dan dia memang Humbel kan orangnya Maksudnya Dan memang haus ilmu Intinya Haus ilmu Fasilitas ada gitu Ya mumpuni lah Iya Oke balik lagi ke gigi nih Bertiga kan tuh loh Si Bujana Romas Rona Oke Ketemu Armand di Enggak gini Armand kan masih Armand belakangan Armand masih belakangan Belakangan Gue pelatihan bertiga tuh Cari vokalis Nyoba satu Ada bule Namanya Pierre Bikin lagu Wah gak enak gitu Pak ikut terus Gak cocok lu Kenapa ya Oke Ganti Siapa lagi ya Once 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 masih ngeband di UI Iya Makara ya Apa sih Bukan Apa Brawijaya 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 kan Bawain Itu Apa Shadow in the rain Iya Ya jamannya itu Badnya dimensi ya Iya Oke Once kan orangnya kan gak bisa bangun pagi kan Iya Gue janjian pingpong aja sama dia gak jadi-jadi karena gue gak bisa bangun pagi deh Iya kan Iya Jam berapa lu janjiannya Gue jam 10 Aduh itu bentrok sama jatuh tidur gue Gitu Baru bisa tuh jam 3 ke atas Jam 5 jam 4 gitu Iya Iya Nah Once Ketemu Once Sementara kita kan latihannya kan jam 2 kan Iya Sampai jam 5 Datang dia jam 5 jam 4 ya Kita mau keluar dia dateng Iya Iya Ganti deh udah Cepat lagi Andi Riff Iya Kita juga harus Andi kan keren Andi Riff itu Buat gue Salah satu vokalis emang Dari casing sama kemampuan oke itu orang Iya Iya kan Walaupun dia memang bukan True Apa ya Frontman Karena Kurang belagu Oh kurang belagu Iya 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 Andi itu kurang belagu Buat gue Iya 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 Beda lah sama Dhani Ahmad Dia main keyboard tapi belagu kan Tapi keren Iya 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 Bukan ini ya Kita bicara kerennya gitu Kan ada songongnya Andi gak ada Arman songong buat gue Ada songongnya dia Iya Ya makanya dia Kedepan gitu Kayak gitunya Andi Andi Ya udah Ronald yang gak mau Udahlah Amat Dulu Udah Kalau orang Bandung Pasti baru seminggu Pasti pengen balik Kecuali gue doang Gue tuh susah balik ke rumah Andi Andi gak Ya maksudnya Orang Bandung tuh Kalau saat itu ya Kalau diajak ngeband tuh Baru 3 hari latihan Gue pulang dulu ya Gak suka orang Jakarta tuh Kayaknya Iya 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 Jadi gak jadi Andi Oke udah Kita udah punya Sekuang lagunya kan Lagunya Angan tuh Siapa ya kayak gitu Pas Pas Itu kan mendekati Memang Akhir-akhir Kelulusan Di Perkuliahan kan Iya Dengar-dengar Baron Baru lulus Katanya Ke Jakarta Mau balik Itu Kata-kata Bujana-bujana nih Kayaknya kita harus Ganti format Katanya Kenapa Kita dua gitar aja Kenapa gak keyboard Kebanyakan Selain ada keyboardnya Dewa ada keyboard Kahitna ada keyboard Saat itu ya Semua band kan Skat ada keyboardnya Kita dua gitaris aja Gitaris tuh Gak ada vokalis ya Ajak Baron Mau Baron Oke gue pindah Ke Jakarta Gini-gini Udah Belum ada lagu Tiba-tiba Arman Arman punya band Kan sendiri tuh Di luar dari Libels Belum ama Gigi Gak kenal gue Amarman Dia itu Tahu Baru pindah ke Jakarta Balik Karena emang rumahnya Baru emang orang Jakarta Terus tiba-tiba Ron Boleh gak Telepon Ya telepon Beneran telepon Kalau dulu kan Ke rumahnya Boleh gak Mau gak lu Bantuin band gue Kata Arman tuh Ada bukan gigi nih Dia sama siapa Bandnya next band Mau rekaman Dulu kan mau rekaman tuh Tau gak sih Rekaman Berarti kan Gue goal Karena stepnya Banyak banget itu Maksud dari semua main musik Itu ada rekaman Titik akhir tuh Udah bukan akhir Maksudnya Lu akan start Terhitung dari yang namanya profesional Itu adalah Di saat lu rekaman Arman ngajakin Ke almarhum Baron Baron Balikin ke Arman Mendingan lu aja masuk ke gue Oke Sama siapa aja Mau Bujana Thomas Ronald Gue Yaudah deh Saat itu juga Arman dateng tuh Ke studio Ngumpul bareng Kita ngumpul Gue Ronald Bujana Almarhum Baron Amma Arman Amma Pai 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 sebagai apa tuh Emang gue kan Amma Pai terus Disitu emang kerja kan Bikin ini Bikin itu Kayak gitu Tiba-tiba Wah kita kan biasa kan Berteori yang satu Ltar kalau gini Gini Terus Pai Sambil Sambil lewat tuh Udahlah Gak usah banyak teori Lu bikin Bikin aja Kalau aku terusin Kalau enggak Ya bubar Bikinlah lagu Ku ingin tuh Ku ingin Ya itu Sama angan tuh Ceng 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 Ya itu Kan lagunya udah ada kan Udah bikin Tiga lagu Gak punya duit cing Buat Modalin rekaman Studionya Gitu segala macem Gak ada Dari mana Ngendalin nama Persahabatan aja Gitu Bu Jana kenal si ini Yang punya studio ini Dikasih Maksudnya bayar Tapi Bisa di Kapan Kayak gitu Yang ini Kayak gitu Normal lah Maksudnya Mungkin untuk Anak-anak sekarang Yang namanya rekaman itu kan Buset deh Gampang dan murah ya Iya Kalau zaman gue dulu sih Mahal gitu Karena sakral Kalau rekaman itu Walaupun mungkin Mungkin kalian kayak Wah lu aja Pas zaman itu Kayak gitu Menurut gue itu Perbedaannya Karena Memang waktu itu Tidak seindustri Sehari ini Dan peralatan juga Tidak terjangkau Sama semua orang Iya Tidak ada Pilihan gitu Waktu itu Kalau mau rekaman Ya disitu Gak bisa lu rekaman sendiri Dengan alat sekian Kalau sekarang itu kan Siapapun itu Hari ini Lu menyatakan rekaman sekali Lu akan besoknya akan bilang Lu bawa lu artis Iya Bawa lu Songwriter Bawa lu Produser Atau apapun itu Gitu Kalau dulu Gak membandingkan Dalam artian Kualitas atau apanya Kalau dulu Untuk mencapai tahap itu Lama banget deh Gitu Iya Sekarang di kamar sendiri Udah bisa jadi Enggak dan Dan dia sendiri yang Yang Publikasikan bahwa Gue Songwriter Ya gue liat di IG-IG orang Bukan dari orang Iya Pengakuan dari Dia sendiri ya Iya dia sendiri Yang bahwa dia itu adalah Pencipta lagu Dia itu adalah Produser Atau sekarang Emang udah berubah Jamannya gitu Gak bukan Gak masalah itu Mas gue gitu Kalau dia bisa Memang mendapatkan itu Tapi kalau cuman Mengaku-ngaku doang Dengan karya yang sedikit Kasian gitu Iya Akhirnya kepentok Dalam waktu Kan pengujian sesuatu Itu kan Enggak lah Dalam satu tahun Dua tahun Bukan gue gak nyirikin Orang-orang itu Mengatasnamakan itunya Gitu Cuman hati-hati aja Gitu Karena Berat loh Gitu Beda Beratnya gini Gue kasih tau Kalau Kalau orang yang Emang benar-benar Sekolah Kuliah Kuliah gitu Itu tuh ada patokannya Memang Tiga tahun Lu akan gelar ini Ini-ini Kalau di dunia musik Bahwa lu Sebagai musisi itu Gak ada patokannya Dua-tiga tahun Bahwa lu Sebagai musisi Profesional Gak ada Ya Ada gak tuh Gak ada Masih dengan karya ya Konsisten berkarya Bukan Maksud gue gini Itu adalah jernih Yang panjang banget Sebetulnya Hanya orang-orang yang Pemberani Yang memilih Bahwa musik itu Untuk dijadikan Sebagai nafkah Di Indonesia Jangan kita Jangan bicara luar nih Hanya orang-orang yang Beradik Menurut gue Orang-orang musik Indonesia itu Orang-orang yang Berspekulasi Tinggi banget Tidak ada batas Tidak ada ketentuan Sepuluh tahun Akan sukses Lima tahun akan sukses Tujuh tahun Gak ada tuh Berbeda sama Sama yang dunia akademis Iya Iya gak Lo Tiga tahun Atau tiga tahun setengah Lo akan S1 Sekian ini-ini Ada batasannya gitu Akan jadi ini Di dunia yang namanya Entertain Itu gak ada Iya Gak ada batasan Mungkin aja lu Kalau dengan sistem yang sekarang Itu dua hari Lu terkenal gitu Kalau kontennya bagus Kan bicara konten Kalau sekarang Iya Iya Harus konsisten juga Menurut lu Kalau seniman Kalau gue sih Kalau gue pribadi Gue gak bandingin orang Konsisten itu perlulah Lu Buat gue kan Gue menemakkan Gue musisi Atau basis Ya masa Dua hari kemudian Gue gak bisa main bass Itu kan Konsistensi itu penting Gitu Menurut gue Makanya kan Beda tipis Orang itu Menilai waktu Zaman itu Gak tau Kalau sekarang Lihat musisi itu Antara main band Sama main-main Itu beda gitu Seolah-olah Kalau dulu tuh Main band Kayak main-main gitu Gak ada di Di dalamnya itu Ada sisi profesional Yang lebih kompleks Dibanding dari orang Yang kerja di kantoran Menurut gue Oke Oke Kenapa gitu Kita ketemu orang harus senyum Kita ketemu panitia ini Foto ini 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 Sementara kita juga Manggung Harus ini Lu kalau Satu kali Lu ngikut gigi Itu Struktur banget Ada Ada pola Yang Gak serabutan Seperti Nganggap Ya namanya juga Main band Main-main Gak gitu Kita memikirkan Hal-hal yang Caranya gimana Misalnya gue kasih contoh Mungkin kayak gini ya Gue akan main Di tempat itu Lapangan nih Sebuah lapangan itu Aksesnya satu Nanti berarti Gue habis main Juga keluar dari sana Siapa dulu Yang akan dikirim Nah itu Kita tuh bicarain Amat Gengnya security Kayak gitu Oh Ya 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 Enggak Serta-merta Ya masuk aja Gini-gini Ini Enggak gitu Parkirnya Ntar balik lagi Gini-ini Kayak gitu Itu dari band Itu Ya Manajemennya Berarti yang Yang bikin Dia ngomong Ke LO-nya Gue mau jam segini Balik lagi Kayak gitu Berarti koordinasi Kalau udah bicara koordinasi Adalah kerjasama Gitu Dengan banyak Pihak yang Berbeda Kepentingannya Kayak gitu Jadi emang Udah industri lah Sekarang Band Iya Oke Belum Ketemu Arman tuh Belum Ketemu Armanda Baru Nangajak Oke Dia pengen Ngerti Ngerti Kalau gue ya Gatau yang denger ya Si Arman pengen Di next Band itu Next band itu Amai Wah bukan sih Bukan Gak Ready Nur Oh iya Oke Terus akhirnya Nyanyi dah tuh Rekaman Lewat temen-temen Enggak Arman gak jadi Rekaman sama nextnya Oke Iya Jadi bukan Arman tuh Mau rekaman Gitarisnya gak ada Ada apalah Next itu Iya Akhirnya ditarik Pas denger Baron Ke Jakarta Arman ngajak Baron Kata Baron Lu aja masuk band gue Oke Iya Dateng lah Arman Ke kita Gitu Ke gue Kita Kami Ke gue Kalo kita Gue ikut Itu Itu bareng Akhirnya Arman dateng Itunya Ditinggalin Dia Rekaman Belum Belum lagi Belum Ini dulu Diling Oke Ya Diling Apa Gini Gue kan udah Udah Season player Ronald kan sama gue tuh Udah Season player Saat itu Yang laku lah Laku banget Bujanap Bujanap Ya Bujana Arman juga kan Udah Abis Trilly Bell Saat gitu Mau berkelompok Bikin ikatan Kan harus bener Gitu Jangan sampe Ngelugiin Jadi Lebih Ngeri sih Kalo gini Gimana Kalo gitu Gimana Gapain Gak sambil lewat Udah Gak usah banyak Bacot Bikin lagu aja Rekaman aja Kalo Kalo laku Terusin Kalo enggak Ya bubar Dari kata itu Tuh Nah udahlah Kita main aja Gitu Rekaman album Pertama Tapi kopi Kayaknya enak ya Boleh Ada man Kopi yang kecil aja Pakai gula 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 Lu ngapain Kok emang gak ada Korek sih Kan yang diikat Udah Mati Iya Iya punya lo itu Iya Oke lanjut lagi Rekaman Tapi gini Gini Sorry Band-band yang Supergroup tuh Buat 4 orang semua ya Wah ini gue Besar Pengaruhnya ke dia nih Iya bukan Waksud gue Beatle 4 Oh iya Metallica 4 Queen Rolling Stone 4 Iya Mudah-mudahan gigi Gigi 4 juga Iya 4 Iya Bener ya Metallica Tunggal Ika Beatles Queen Serang juga 4 Kan abdinnya jadi Kau bisa Gak Becana abdin Iya 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 4-4 semua ya Iya kan Bener-bener Tapi si ini sempat berlima kan Iya Rolling Stone Makanya jadi Metong Karena harus berempat Kalau mau Legend Tapi dulu tuh kan Iya Enggak basisnya kan Yang keluar kan Yang ini The women Meninggal kan Enggak dong Cale Kemarin Enggak basisnya dulu yang keluar Oh emang keluar Keluar Bukan Oh keluar Berhenti 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 Diganti sama Daryl Jones namanya Oh dia keluar Bukan diganti Jadi additional tetap lah gitu Namanya Daryl Jones Nah Daryl Jones itu Basisnya Sting Pas saat solo Berarti hebat dong ya Sting aja pake dia Untuk ngembas Iya Iya Yang album Shadow Enderine Ada kan Yang dia live tuh Iya Queen sampai sekarang Masih ada Tinggal vokalisnya doang Metallica masih ada Beatles yang udah ada Gak ada Iya Oke nih Belum di linknya Di link Di link si Gigi Sampai si Paye lewat Udah rekaman aja dulu Ya udah Kita rekaman aja Bikin lagu aja dulu Bikin lah Di triple Eh di apa Namanya di Asistem dulu Kan gue emang udah punya lagu kan Iya Amat Ya apa Entahlah Gue ceritain Gue sebelum Mama Gigi itu kan Gue bikin kan Gue produser Bikin A, B, C Kayak gitu Gue suka Manggil Bujana Untuk ngisi Ronald main drumnya Pas gue Bikin satu album Ada seseorang penyanyi Gitu dari Bandung Namanya Budi Abu Lagu itu Gue banyak kan bikin lagunya Gue semua kan Terus pas Bawain lagu itu Terus kata Bujana Amaronak Mod-mod Sayang Jangan buat ini Buat kita aja Nanti Nanti aja Buat kita aja Gue keep tuh Pindahin Buat gigi Gitu Belum ada gigi Buat ini Band ini Bertiga nih Belum ada Vokalisnya Tapi gue udah Naruh lagu Lagu Angan Nah itu tuh Taruh Kayak gitu Jadi pas Pas yang udah Ketemu bareng Semua Kita mau Menyatakan Ayo kita nge-band Ada lagu Gue gitu Pancingan lah Anggap gitu Yang diterusin Nama gigi Udah Nemu tiga lagu tuh Ya ya Kalau gak salah Kalau gak salah ya Lagu Angan Kuingin Sama Apa ya Satu lagi Ada satu lagi Tiga lagu pokoknya itu Tiga lagu Udah Rekaman itu Akhirnya Di musika Bukan Rekamannya Di Ginz Karena Bujana deket Sama yang punya lah Pake aja Katanya gitu Labelnya apa Labelnya Akhirnya Gak ada Belum Belum Antar kopi dulu Dulanya sedikit Dipisah Dikirim Sebelum gue lelah Sebelum gue lelah Lo udah kalah Terima kasih Mas Iman Kamu puas Saya Lemas Barang diberbuat Kamu yang berbuat Aku yang disikat Kau yang memulai Kau yang mengakhiri Ya itu lagu Kau yang mulai Kau yang mengakhiri Itu sebetulnya Tentang apa tuh Tentang apa sih Ejakulasi dini Lo mulai grepe-grepe Lo juga Ya Kau yang mulai Kau yang mengakhiri Daldu tuh Kadang emang Kasar Iya Udah rekaman Oke Udah rekaman Rekaman nih Tiga lagu Kita kan cari label Itu gue Gak mungkin Anak-anak sekarang Kan Gak tau lah Mungkin juga ada yang Gak tau gigi Ya Tau lah Gak banyak Umut gue sih Banyak lah Yang umur belasan Itu yang 15 Ke bawah Itu kan Pasti gak tau gigi Atau kita bicara Ini Anggap aja Yang nonton nih Umur-umur 22-25 lah Di era itu Yang namanya Sebuah label itu Sangat menentukan Untuk sebuah band Atau artis Yang memang Mau berkecimpung Atau mau Mau ikut serta Di bisnis musik Indonesia Kan kayak gitu Kita udah punya lagu Gigi gitu Seperti itu Tapi kita gak tau Siapa yang akan dirilis Nah kita kan Cari label kan Udah Kita Ke ini aja Gitu Ada namanya Win record Dulu Itu beneran Gue berlima gitu Disulung nunggu Di teras Ingat Masih ingat gue Berlima gitu Ya dulu kan Jam 10 malam Itu udah malam Ya Kalau dulu kan Itu kita datang Dari setengah 7 Sampai Hampir mau Jam 12 Malam Di teras Bujana Gue Arman Ronald Almarhum Barun Berlima Nunggu disitu Hanya untuk Nunggu si produser Yang mau gak Gitu Sampai segitu Nungguin Kayak gitu Ya buat anak-anak Sekarang mungkin Apa sih Biasa aja Kan gue bisa Rilih sendiri Dulu gak bisa lah Kalau kayak gitu Kan ada fisik Fisik itu kan Perlu biaya gitu Jadi Menyangkut biaya Kalau sekarang kan Enggak lah gitu Jadi Gak tau Relevan gak Sama orang-orang Yang hari ini Tau gitu Bahwa ada Bukan perjuangan Ya apa dong Ada birokrasi Ya Oh iya Ada gitu Ada hal Lu mau Kecemplung di industri Ini ada Ada silkel Industri yang lu harus Tembus Iya Dan sebelum itu Sebetulnya harus Kopi dulu Iya silahkan Maaf Gua gak bawa Es kelapa Bang Sani Iya itu Dustin dong Tapi original Orang itu Ketemu gak Sama Producer Wins Akhirnya Ketemu Dia pake Cangga pendek Baru pulang Bad Binton Bener Keringetan Terus ngomongnya Gini Gua tuh suka Sama band ini Emang bener Suka Cuman Arman itu Arman nih Dari masalahnya Arman nih Gak masalah Saat itu Arman itu Udah kontrak Sama orang lain Solo Iya Kalau gue Ngambil lu Gue gak enak Amat ini Gitu Nah Win ini Pak Erwin ini Win record Pak Erwin kan Dia itu temenan Kantornya Segini lah Segini Sebelahnya Win record Nah ini Mosnya Arman Kalau Ngambil Arman Sebagai band Kan sama dengan Ngambil Arman Gitu Di Win record Nah Arman tuh Udah kontrak Sama ini Sama Union artist Masih utang Satu album Akhirnya Bukan dia Gak mau Sama materi Materinya Dia suka Cuman gue Gak enak Gitu Ini kan temen gue Yang punya Vokalisnya tuh Gitu Akhirnya ya Ke Union artist Union artist Itu yang bikin Indra Semana Gitu Kalau gak salah Sofiala Cuba Yang musiknya Saat itu Yang emang Apa dong Beda lah ya Iya Bukan yang Ini lah Yang Mid high High end lah High end Produk teknologi Iya Maksudnya yang Kayak gitu Irianti Amin pelajar Yang gitu-gitu Kelasnya tuh Nah itu Union artist Akhirnya kita Masuk ke situ Album pertama Kontrak berapa album Dulu kan Dua kan Habis dua Perpanjang Berjalan Jatuh gigi Hingga Hingga kini Iya Dengan up and down nya Iya Lo juga sempet vakum kan Ya vakum cleaner gitu Apa ya Vakum tapi clean Cleaner 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 harta karun Kok gak habisin duit Iya vakum buat clean dulu Iya Itu lo yang Yang mengundurkan diri Atau gimana sih Gue Ada cerita Sisi positifnya Buat gue Iya Gue ngundurin diri Sisi negatifnya Gue gak suka Gue diganti Gak digantinya gini Karena Gatanya harus tau kan orang Iya Kenapa gitu kan Alasannya kenapa gitu Sampai gue keluar Kayak gitu Gigi itu ketakutan sama gue Karena Karena gue itu udah Tingkat Ediknya itu udah Terlalu tinggi Terlalu tinggi Beneran Gue 4 jam 3 jam gak ada tuh Sampai 6 jam Gue bisa muntah Iya Muntah gue Udah saat itu Nah kalo gue bawa barang Gitu Ntar ada razia Atau apa kan Mereka kan takut Ya pasti Kalo Manggung di luar Jakarta Gue digantikan Ya gue juga Gak enak lah Ngapain kan Kayak gitu kan Yaudah gue keluar lah Gue yang minta keluar Gue Bukan dari giginya Yang bilang Lo Enggak Rehab dulu lah Gitu Enggak Dan Minta keluar Terus Gue juga udah Ngerasain Main band Apa ya Main band Setelah gue ketahuan Make Dikucilkan Oke Bertiga Aja ngobrol Gue aja diem Gitu sendiri Kan males kan Iya Atau sebenernya kita sih Yang mengucilkan diri Enggak juga sih Enggak Enggak Mereka takut Kita terlalu berani Lu Kipe Dragon Yang ngajarin Nyuntik Ari Lasso tuh Iya Mot Ini aja nyuntik Wah Ari Gawat banget Lu nyuntik Enggak ini Katanya gitu Ari tuh Awalnya doang Sihir Sihir Guajarin Sihir Ari tuh Akhirnya gue bisa nyuntik Di taksi Iya Akhirnya dimana aja Kita itu Enggak gue Sampai Di bioskop Beli tiket Hanya untuk nyuntik Sambil nonton film Gue bisa Hedan Semu ya Asli Iya Itu berapa tahun Tuh lo Bertahan Nyuntiknya Enggak Pakainya Enggak lama sih Mungkin karena duit gue sedikit Dua tahun doang Dua tahun mah udah lama Kalau pakai gituan Habis semua tuh Habis gelap lah Terbitlah gelap Terbitlah gelap Terbitlah gulita Bukan Terbitlah utang Gue pas Sembuh gitu Terus Masuk lagi gigi Itu tiap manggung Bandar yang belum lunas Dateng tuh Nonton Bayar lo Iya Ya udahlah Masa kurang bagus Kalian Jangan contoh Yang gak bagus Cari barang Yang bagus Enggak Bicara gue Iya Maksudnya Itu bisa Ngancurin Orang Walaupun Lagi ada di puncak Kejayaan Puncak harta Puncak ini Segala macem Abis Kalau udah mau pakai gituan Gue tau deh Kan gue ngobrol tuh Di podcastnya Ari Lasso Gue tau gak Sekarang barangnya Harganya berapa Berapa tuh 12 juta kan Satu gau Satu gram Buset Masih gau Enggak Maksudnya Satu gram itu 12 juta Buset Malah banget ya Malah Menilai 3 jam 4 jam sekali lagi Kalau enggak Buset Tapi lo masih Sugis gak Enggak Udah enggak ya Alhamdulillah ya Enggak Bener itu Enggak Buat gue Buat gue Pasti disitu Dengg Bisa pakai Pake Revo Biar Dengg 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 Social life Sosial life yang ada Juga Memang Memang Seperti itu Nggak hektik Kayak sekarang Orang kan Waktu itu kan Lebih ada Santai Kalau sekarang Udah gak cocok Kayak drugs Harus itu Harus ganti Harus ganti Makanya sabu Sekarang Oh sabu Sudah Lewat lagi Yang baru Bubur palapal Tapi korek dulu Kalau dulu itu curah Pencurian Korek Oke Jadi Harusnya Masuk ke Undang-undang ITE Oke Lo bersih lagi Udah Selesai Yang Menawarkan Untuk balik lagi Atau lo Ditarik sama Gue ditawarin Oke Sama Bu Jana Gue Pertama Arman datang Ke gue Jadi gini Pas Gue udah Sembuh Itu Berdarah-darah Keluarga gue Apa ya Berusaha Menyembuhkan Yang namanya juga Orang Maka Obat Berarti kan Orang itu Sakit Berarti kan Harusnya Ngebimbing Orang yang Nggak sakit Dan Alhamdulillah Dari keluarga Bini gue Ibunya Bonti Sama keluarga Gue tuh Kompak Sepaham Untuk Menyembuhkan Ini anak Dua orang Ini Lu Lu sakit Sampai Cerainya Gue Dipisahin Sama keluarga Gue Terlalu Kompak Kalau Ketemu Berbuat Kejahatan Berdua Kasarnya Akhirnya Dipisahin Cerainya Gue Nggak tahu Dicerain Sama Kakak Gue Prosesnya Itu Sudah Iya Jadi Kedua belah Pihak Udah Kayak janjian Udah Cerain aja Kalau bersatu Lebih banyak Budoratnya Iya Bahaya Beneran Dipisahin Karena itu Oke Kelar sembuh Arman dateng Kalau Iya Enggak Sembuh Gue sembuh Kan Gue Nggak boleh Ke Jakarta Di Majalaya Kayak gitu Sama kakak Gue Saat itu Kalau Keluar rumah Gue dijaga Gitu Sama Dua orang Sampai ke toilet Kemana Kayak gitu Lo mabok Boleh minum Ke cafe Lo abis berapa Nggak apa-apa Nonton band Gitu Gue Apa Gitu Nggak apa-apa Di Kakak gue Yang bayarin Supaya Nggak balik Kesitu Aja Gitu Gue Main band Lagi Kan Reflex Gue Untuk main band Itu Hari-hari Tanpa Itu Jadi Kesana Fokusnya Sampai gue Lupa Latihan gue Gitu Akhirnya Berangkat dari situ Arman denger kan Gue Ini Akhirnya Dhani Ahmad Gue ketemu Dia tuh Pas Arkarna Arkarna Main di Bengkel Bengkel Cafe Pas Hit Banget Gue Nonton Kesana Amat DJ Gue dari Bandung Dan gue Udah bikin Band Amat DJ Jadi gue Udah Kesana Orientasinya Udah Main band Amat DJ Gue Saat itu Arkarna Dateng Terus Ketemulah Kan Ngantri kan Pulang Terus Dhani Ahmad Dada Kayak gitu Ahmad Ben Kan Dia Ahmad Ben Terus Wah udah Sin dulu Kayak gitu Terus Gue inget Masih inget Amat Dhani itu Gini Ya Dhani juga Kan kehilangan Kan Ari Lasso Gitu Almarhum Erwin Dia cuman Ke gue Gini Dia Makanya Lu harus Sholat Men Gitu Kata dia Gitu Gue bilang Oke Terus Abis itu Gue diajakin Tuh Jadi Basis Ahmad Ben Lu Bisa gak Gini Saat itu Ya oke Gue bilang Arman Nonton Gue ketemu Arman Tapi Arman kan Udah gigi lain Bukan Gue Gue Amat 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 Arman Juga Bareng Amat Ahmad Ben Amat Dhani Dikeluar Dari Bengkel Abis Nonton Arkarna Kayak Gitu Abis itu Gue juga Ngindepnya Di rumah Arman Tapi Gue Dapet Kerjaan Dari Ahmad Diling sama Ahmad Dhani Diling Udah Akhirnya Gue Manggung Tuh Amat Ahmad Ben Dari Situ Tuh Mok Ntar Manggung Tengah Sekian Oh Yuk Gue bilang Udah Manggung Tuh Disini 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 Mungkin Anak Anak Gigi Tau Kalo Gue Udah Sembuh Kan Udah Main Kayak Gitu Pas Manggung Kedelapan Kedelapan Kali Tour Arman Dateng Ngajak Ketemuan Gue Ketemuan Di Pela Waktu Itu Namanya Pela Deket Dalam Nama Bu Jana Mot Gue Kita Tanya Lu Yang Pengen Keluar Sendiri Kayak Gitu Lu Sekarang Udah Sembuh Lu Masuk Lagi Aja Kata Dia Tuh Gitu Terus Gue bilang Terus Opet Mau Dikemanain Gue Bilang Gitu Walaupun Gue Ngebangun Band Itu Maksud Gue Gue Juga Gak Mau Bawa Gue Seenaknya Ke Orang Gitu Gue Bilang Tanya Opet Nyalah Kalau Opet Nyalangsung Ngomong Ke Gue Oke Gue Bilang Gue Akan Ini Tapi Kalau Kemohon Opet Nggak Gitu Gue Juga Nggak Mau Walaupun Gue Andilnya Besar Gitu Opet Nya Ditelepon Saat Itu Amma Bu Jana Handphone Nya Dikasihin Ke Gue Ngomong Opet Nya Ngomong Kalau Lu yang Masuk Gue Nggak Apa Gini Artinya Dia Udah Ngomong Duluan Ya Gue Nggak Tau Ya Udah Oke Itu Kalau Nggak Kalau Nggak Salah Setengah Dua Jam Dua Sore Itulah Mau Ke Setengah Tiga Dipela Ditanya Begitu Udah Gue Dengar Dari Opet Dia Oke Kalau Yang Ngantiin Dia Itu Gue Lagi Dan Gue Dengar Sendiri Dari Mulut Dia Terus Gue Bilang Setengah Tiga Oke Gue Ayo Kita Berangkat Bareng Lagi Gitu Bener Ya Katanya Oh Ya Udah Ayo Udah Setengah Empat Pergi Ke Puncak Langsung Bikin Workshop Untuk Bikin Materi Baru Gue Diling Setengah Tiga Oke Setengah Empat Udah Ada Mobil Dan Kita Berangkat Ke Puncak Bikin Lagu Baru Lagu Hinaka Album Itu Tiga Hari Tiga Hari Tiga Hari Dua Dua Malam Tiga Hari Gue Dapet Sepuluh Lagu Dapet Lagu Baru Semua Itu Berangkat Tuh Enggak Gue Arman Budi Budi Haryono Budjana Dhani Pte Sama Crew Sewa Villa Di Dekat Taman Safari Situ Dua Malam Tiga Hari Akhirnya Kelar Tuh Sepuluh Lagu Bawa Ke Studio Gede Ke Jakarta Jadi Totalnya Itu Kalau Nggak Salah Kurang Dari Sebulan Sudah Jadi Album Sudah Rilis Hinaka Dere Yang Itu Bukan Itu Hinaka Itu Deng 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 Tahun Berapa Itu 99 99 Ih 23 Tahun Yang Lalu Iya Udah Abis Itu Anak Anak Masih Tetep Nggak Percayakan Kalau Gue Belum Sembuh Kan Ya Ya Tau Ada Orang Yang Ngomong Kalian Atau Apa Kayak Gitu Tapi Lo Relapse Nggak Atau Sembuh Nggak Sembuh Nggak Ada Relapse Nggak Gue Tiga Kali Sebelumnya Kayak Gitu Terlalu Oke Nah Yang Terakhir Oke Udah Abis Itu Pas Kebetulan Album Baikan Itu 99 Itu Ada Promotor Di Malaysia Satu Bulan Full Di Malaysia Satu Bulan Mereka Tahulah Aktiviti Gue Seperti Apa Percaya Jadinya Udah Iya Percaya Tapi Malaysia Kan Juga Banyak Gitu Nggak Tau Gue Waktu Itu Banyak Orang Yang Direap Juga Dari Malaysia Kesini Enakan Mana Bareng Nggak Tau Gue Benar Banyak Banyak Orang Malaysia Yang Kesini Jadi Gatel Lo Albahari Gue Albahari Pertama Waktu Masih Dapat Dadang Hawari Dadang Hawari Juga Gue Manggarai Rumah Sakit Agung Lo Rumah Sakit Juga Nggak Pertama Albahari Dadang Hawari Sudirman 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 RSKO Habis Itu Ketiga Gue Onggum Mulyo Oh Di Onggum Mulyo Juga Itu Abis-abisan Nuh Iya Kalau Gue Ke Tasik Si Abah Anung Buset Iya Gue Masuk Situ Ke air Gitu Iya Iya Dilelepin Di Sinan Iya Kita Awal Tapi Gue Waktu Itu Penyembuhan Penyembuhan Yang Abis Rumah Sakit Itu Beneran Karena Gue Pengen Sembuh Kan Bokap Gue Gitu Gak Bokap Gue Memang Enggak Empress Ya Menerangkan Sesuatunya Dia Itu Apa Ya Bokap Gue Cuman Gini Ini Dilawannya Amat Air Kata Dia Itu Gue Beneran Setiap Gue Mandi Sembuh Kan Kan Kita Badan Kan Panas Wah Nagih Kayak Gitu Gue Mandi Sampai Basah Air Abis itu Gue Segar Enggak Enggak Ingat Kesana Itu Gue Dilembang Mandi Jam 2 Malem Jam 1 Dingin Makin Dingin Makin Sembuh Nah Itu Jam 2 Waktu Mandinya Iya Sembuh Iya Abis itu Ngerok Enak Kan Kalo Kalo Kamu Tak susah Tapi Kalian Gak Ngapain Si Seti Minggu Gue Lu Kalo Coba Pasti Lu Tau Jadwal Itu Jam 2 Yang Dilelepin Itu Orang Yang Baru Dateng Sekitar 2 3 Minggu Bukap Gue Tukan Sorry Bukap Gue Konfesional Tapi Dia Tau Jangan 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 Gak lah Abah Gue Orangnya Oke Sembuh Disana Bener Nama air Katanya Nah Lu Ngerasa Lu Sembuh Saat Apa Saat Gini Gue Tupas Sembuh Jadi Ah Ini Gue Sembuh Nih Gitu Iya Sembuh Gini Kan Udahlah Beredar Thomas Sembuh Sembuh Udah Udah Ngemakai Gini Ada Gue Rekaman Di Studio Hijau Studio Hijau Itu Yang Punya Anang Anang Rukos Itu Bukan Di Redo Dalam Ya Udah Disitu Ada Udah Meninggal Si Orangnya Namanya Dion Gitaris Sahara Dia 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 Maka Terus Gue Dateng Kesitu Dia Nawarin Nggak Tau Berapa Seplastik Ginilah Heroin Lo Lo Mau Nggak Nih Kata Gitu Gue Bilang Enggak Jangan Kebenerni Buat Lo Enggak Gue Gitu Ah Boong Bener Gue Bilang Yang Ngetiga Gini Kalau Lu Maksa Gue Buang Nih Disangatnya Gue Nggak 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 Ini Itu Gue Gue Buka Gue Taburin Di Karpet Ya kan Di Karpet Bulu Kan Susah Berarti Gue Sembuh Ujiannya sih Memang Gitu Ada Barang Ya Karena Sembuh Karena Nggak Ada Barang Tapi Begitu Ada Barang Bisa Ini Gue Sama Teman Teman Di Bandung Pas Pemulihan Gitu Gue Ini Banget Maksudnya Thank you Banget Sama Teman Teman Yang Di Bandung Yang Main Band Ya Pas Kan Kayak Gitu Kan Gak Bisa Sembuh Langsung Ada Yang Disebut Suggest Atau Apapun Itu Kayak Gitu Yang Tiba Tiba Malem Malem Pingin Apalagi Megang Uang Dan Tahu Tempat Ngambilnya Itu Gue Dijagain Banyak Tama Teman Taman Dijagain Bukan Gini Jangan Enggak Eh Kita Kesana Yuk Apa Ya Kalau Istilah Orang Bandung Tuh Ngabai Benjoken Mengalihkan Dialihin Biar Gue Nggak Kesana Ntar Gue Dibawa Ketempat Yang Ini Wah Kayak Gitu Gitu Teman Teman Gue Tuh Di Bandung Kayak Gitu Masih Ada Ngeluangin Waktu Untuk Kebutuhan Yang Sebetulnya Bukan Kebutuhannya Mereka Itu Bandung Tuh Nggak Tahu Saat Ini Tapi Kayaknya Masih Sama Ya Karena Kalau Itu Kan Kultur Ya Kalau Kultur Kayak Gitu Kan Susah Cara Apa Ya Cara Dia Mereka Nolong Orang Bukan Nolong Maksudnya Bantu Bantu Dalam Artian Meluangkan Waktu Untuk Yang Namanya Teman Dekat Yang Memang Membutuhkan Sesuatu Support Kayak Gitu Menurut Gue Bukan Di Jakarta Tidak Ada Susah Dicari Orang Seperti Di Bandung Bukan Sekedar Nasihat Tapi Action Juga Saat Itu Mereka Belum Pada Nikah Dan Sebagainya Tapi Ini Banget Tau Ngeranggul Banget Gue Ingat Banget Hari Ini Terima Terima kasih Banget Sama Teman Teman Yang Disana Susah Nemu Orang Yang Teman Gitu Ya Rata Rata Kan Ya Kalau Orang Mau Hura Hura Hiburan Dan Sebagainya Lo Dimanapun Juga Banyak Tapi Kalau Lo Mau Menemukan Teman Yang Memang Bener Berada Di Saat Lo Memang Membutuhkan Pegangan Gitu Tanpa Ada Imbalan Gitu Di Bandung Masih Banyak Orang Yang Gitu Nah Begitu Lo Masuk Gigi Semuanya Gak Udah Yakin Lo Sembuh Ada Maksudnya Kan Gue Orang Suka Jalan Kan Jalan Dalam Artian Habis Bangung Gue Tiba Tiba Ke Cafe Ini Ada Selentingan Mungkin Thomas Apa Kayak Gitu Tapi Kan Bisa Dibuktikannya Yang Pas Di Malaysia Itu Satu Apartemen Kamar Bareng Tiap Hari Gue Bangun Jam Segini Bareng Mereka Makan Juga Bareng Gak Ada Orang Yang Bandar Dateng Baru Yakin Seyakin Yakin Kalau Lo Ngejaga Supaya Gak Pakai Lagi Gimana Enak Gak Enak Justru Sekarang Lo Engat Itu Engat Enak Enaknya Itu Kalau Heroin Itu Enaknya Itu Pas Saat Lo Tersiksa Baru Enggak Enak Itu Barang Itu Karena Lo Udah Sampai Taraf Udah Nggak Nemuin Enak Lo Pakai Cuma Untuk Normalin Badan Jadi Enaknya Udah Nggak Ada Maksud Gue Gini Kalau Kita Berhitung Dari Masalah Uang Nggak Gak worth it Tengah sih Segitu Iya Walaupun Mungkin Kak Arman Arman Soalnya Pernah Bilang Kayak Gitu Kayak Gini Sorry Bukan Kayak Gitu Kalau Gitu Udah Dibilang Kayak Gini Belum Sebagai Berikut Iya Mot Lo bikin Lirik Bagusan Dulu Masa Lo harus Ngobat Lagi Gitu Kacau Kacau Iya Minum Lagi Dan Lo menghindari Orang-orang Yang pernah Pake Barang Sama Lu Iya Gue Bener Keluar Dari Circle Nah itu Yang gue Bilang Tapi Kayaknya Orang-orang Sekarang Nggak Ada Barangnya Udah Nggak ada Kalau Ada pun Mahal Itu Ditarap Yang Emang Banyak Duit Kali Ya Yang Ada Kali Kata Ari Ya Udah Yang Kelas Mana Gitu 4 Kelas Receh Itu Barang Mahal Iya Karena Gue Ada Di Tempat Rehab Gue Yang Dia Berhenti 20 Tahun Dan Lagi Maka Lagi Berarti Duitnya Kayak Lagi Mungkin Lati Hati-hati Karena Relapse Itu Bisa Dateng Kapan Aja Katanya Dan Pemantik 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 Bahkan Hal Yang Sepele Gitu Permainan Itu Barang Untuk Ngemainkan Dirgo Gue Udah Tahu Oke Gue Udah Tahu Dia Apa Ke Gue Gitu Iya Ada Antisipasi Tapi Kadang-kadang Bukan Antisipasi Maksudnya Gue Udah Tahu Gitu Lu Mau Makan Gue Loh Gitu Tapi Kan Kalau Dulu Ya Relapse Pasti Mulanya Ini Bisa Gue Handle Pake Segini Dulu Dah Engga Tapi Sekarang Udah Engga Maksudnya Gue Terangin Dari Sisi Lain Dulu Itu Kan Gue Pake Itu Untuk Mencapai Sesuatu Pemikiran Yang Lain Dari Orang Lain Oke Menemukan Hal-hal Yang Lain Dari Orang Lain Entah Itu Dari Sisi Informasi Dan Apa Dan Sebagainya Kayak Gitu Entah Itu Sebagai Ritual Atau Untuk Hal Yang Memfokuskan Pikiran Gitu Kayak Gitu Tapi Gini Yang Gue Hasilkan Dari Gue Make Itu Apa Yang Gue Hasilkan Itu Liriknya Kelam Semuanya Semuanya Harapan Gitu Karena Memang Kayak Janji Itu Kan Harapan Itu Itu Jadi Ada Sedikit Dragso Gue Make Harapan Gitu Gue Aku Berjanji Gitu Saat Ini Ku Lingkari Hari Dengan Janji Gue Tuh Di Kalender Mulai Tanggal Sekian Gue Akan Sembuh Gitu Itu Artinya Tuh Saat Ini Ku Mencoba Lingkari Hari Dengan Janji Untuk Wujudkan Semua Impian Yang Selalu Menggoda Impian Sembuh Iya Gue Tuh Akan Gue Lingkar Ini Tanggal Sekian Kan Kalau Dukan Kalender Kalender Dibuletin Gue Tanggal Sekian Gue Harus Sembuh Harapan Tapi Enak Iya Gak 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 Apa Ya Dalam Filosofi Hidup Itu Memang Gak 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 Pasti Gak Orang Yang 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 Berpendidikan Tinggi Atau Apapun Juga Dia Tidak Bisa Memprediksi Dua Hari Kemudian Tiga Hari Dua Menit Satu Menit Kedepan Kayak Gitu Bahwa Apa Yang Dia Jalani On The Track Itu Akan Menghasilkan Sesuatu Yang Emang Bagus Buat Dirinya Kita Gak Ngerti Sebetulnya Berarti Memang Hidup Itu Harapan Tapi Dari Sisi Itu Kalo Pake Drugs Itu Oke Itu Gitu Gue Nangis Inget Itu Cuma Bawaannya Gitu Berhasil Gak Lingkaran Tanggal Lalu Berhenti Disitu Gak Kan Harapan Cuma Sekedar Harapan Harapan Tinggal Harapan Tapi Maksud Gue Minimal Gue Berkenang Kena Gue Bisa Apa Walaupun Itu Sebetulnya Kalo Melirik Gue Juga Apa 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 Yang Gue Bikin Dilirik Itu Juga Bukan Ya Gue Kan Memang Menemukan Apa Yang Ada Di Hati Aja Saat Itu Tapi Itu Menurut Lu Fase Idul Kalo Paling Kelam Gak Ada Yang Paling Kelam Ini Ada Lirik Lagu Namanya Hilang Hilang Itu yang Gimana Hilang Coba Dengan Gigi Hilang Terkunci Menyak Menyakitkan Harapan Dan Semua Keinginan Terbang Menjauh Tujuan Arah Yang Aku Tempuh Lenyap Sekejap Padamu Aku Memohon Dan Memohon Untuk Luruskan Keadaan Ini Padamu Aku Memohon Memohon Beri Damai Hati Ini Harapan Dan Semua Keinginan Hope Ini Hope Ada Disini Terbang Menjauh Tujuan Arah Yang Kutepuh Lenyap Sekejap Padamu Aku Memohon Untuk Luruskan Keadaan Ini Beri Damai Hati Ini Surampun Akan Kurasa Dekat Langkah Langkahku Sesal Pun Semakin Sesak Membuat Mereka Tertawa Surampun Aku Rasakan Membuat Sesal Pun Semakin Sesak Padamu Aku Memohon Gujur Jadi Merinding Untuk Luruskan Keadaan Ini Ini Harusnya Nangis Emang Nangis Karena Gue Bener Merinding Juga Karena Saat Keputusasaan Ada Pengen Sembuh Tinggi Enggak Gue Ngerasain Pas Bikin Itu Gue Mulai Yang Dijauhin Nama Anak Anak Gigi Gitu Ya Tapi Album Harus Kelar Gitu Gak Tau Lah Apanya Gitu Kan Emang Waktu Album Ketiga Itu Kan Ketiga Yang Bikin Lirikan Gue Semua Dari Satu Album Oh Semua Album Tiga Itu Gue Sendirian Bikin Kalau Dulu Sebelumnya Almar Barron Ada Ada Bisa Taktokan Kalau Pas Album Ketiga Gue Sendirian Nah Sementara Yang Gue Rasain Gitu Gue Udah Beride Gini Itu Di luar Sananya Di luar Dari Diri Gue Itu Kayak Karena Udah Ketauan Kan Kayak Digituin Itu Sakit Sakit Untuk Semua Jangkis Keinginan Sembuh Selalu Ada Itu Pribadi Tapi Pas Kita Ngelihat Di luar Dari Komunitinya Gitu Itu Tuh Gak Gampang Gitu Kedalam Gue Pingin Sembuh Itu Urusan Gue Kesininya Gitu Kayak Pintu Semua Terkunci Gitu Gue Mau Ngomong Ini Gak Gak Welcome Saat Itu Keluar Itu Sampai Lagu Basah Basi Gitu Gue Benci Banget Ke Orang Yang Basah Basi Soalnya Apa Ya Mudafik Bahasa Basi Ya Kayak Kayak Lu Apa Sini Aja Gitu Tapi Sebetulnya Lu Gak Tulus Ya Itu Lebih Lebih Jahat Gue Orang Orang Kayak Gitu Jadi Yang Paling Dalam Justru Lagu Ini Buat Lu Ya Itu Hilang Hilang Itu Kan Cerita Antara Gue Kediri Gue Sama Kelingkungan Gue Ini Hanya Pada Muku Memohon Ketuhan Itu Gue Gak Ada Lagi Gitu Semuanya Cuman Kedia Gitu Ternyata Teman Terdekat Juga Kayak Gitu Lah Gitu Hanya Kan Gue Jelasin Gak Hanya Kayak Apa Semuanya Kayak Udah Terkunci Aja Gitu Gue Mau Ya Apalagi Saat Itu Yang Orang Itu Gak Ngerti Sebetulnya Gitu Disangkanya Tuh Ya Harapannya Juga Orang Kejar Mab Tuh Mantis Sudah Mantis I Ya Gue Juga Ada Di Posisi Itu Pada Saat Pintu Semua Dikunci Sama Orang Gitu Karena Deket Anama Kita Takut Gitu Iya Deket Anama Kita Takut Gitu Deket Anama Kita Takut Tapi Kalau Gue Cukup Memalumi Mungkin Karena Kita Yang Keterlaluan Membuat Orang Itu Ngeri Iya Mas Gue Itu Entah Apa Yang Iya Siapa Si Yang Salah Gitu Gak Ada Gitu Tapi Yang Gue Rasain Memang Pas Saat Itu Apa Ya Ya Karena Ketakutan Aja Sih Mungkin Orang Orang Itu Bukan Menyudutkan Atau Apa Ya Kayak Membuang Gitu Membuang Gitu Kayak Bumpet Gue Sampai Gue Dapet Itu Kata Kata Itu Iya Iya Ya Kata Kata Itu Dapet Karena Tertuang Dari Perasaan Yang Gue Dapet Iya 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 Bukan Gue Debak Gitu Dan Anak Gigi Tau Ini Mudah Mudahan Saat Itu Lo Bikin Ini Gak Tau Ya Gue Nggak Gue Karena Buk Gitu Pakai Hati Gue Bikin Iya Maksudnya Begitu Lo Kasih Tau Itu Adalah Hasil Ini Dan Gue Banyak Juga Merasakan Iya Nih Jangkis Yang Pengen Sembuh Banget Tapi Tidak Didukung Oleh Keadaan Ya Itulah Kondisi Saat Itu Yang Orang Tuh Gini Nggak Gue Nggak Bela Jangkis Mungkin Banyak Juga Hari Ini Yang Emang Njeris Obat Mereka Konsumsi Lain Benar Benar Situasinya Sama Cuma Yang Namanya Jangkis Atau Apapun Itu Namanya Dia Itu Orang Sakit Orang Sakit Harus Di bawah Orang Sembuh Bukan Untuk Dijauhin Kalau Buat Gue Gitu Bukan Nggak Orang Tuh Tau Kadang Jangan Itu Gitu Gitu Hal Itu Buat Gue Terkadang Gak Sorry Kalau Basah Kasar Gue Eh Baksud Gue Kan Deber Lo Gitu Gue Juga Banyak Kudapetin Itu Gue Kan Deber Lo Gitu Ya 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 Udah Wah Karena Gue Gak 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 Apa Dia Gitu Loh Iya 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 Tapi Udah Di Udah Di Kaya Di Step Gue Gini Gitu Itu Yang Gue Gak Suka Padahal Gue Belum Belum Merugikan Sesara Materi Atau Apa Ke Dia Gitu Tapi Gue Udah Di Step Di Kepala Gue Gini Gitu Nah Itu Gue Gak Suka Tuh Ke Orang Gitu Dan Cukup Lama Merubah Pandangan Orang Gak Maksud Gue Saat Itu Pas Kita Bicara Lirik Ini Makanya Gue Kan Bilang Pintu Terkunci Gitu Pintu Itu Bukan Secara Harfiah Pintu Tapi Pintu Itu Bayangan Gue Dikanya Temen Temen Gitu Lu Ini Kan Itu Pintu Gue Untuk Kedimensi Lu Ini Kayak Sudah Thomas Gitu Itu Loh Gak Apa-apa Dia Seperti Itu Tapi Gue Gak Suka Orang Kayak Gitu Kayak Ngekunci Gitu Iya 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 Gue Juga Sempat Ada Dan Tuang Itu Dalam Fase Gak Bisa Ngapa Ngapain Gak Bisa Ngapain Pintu Dikunci Semua Pede Kita Kan Turun Pede Kita Turun Loh Ngatas Ini Gimana Gue Gue Pernah Gue Apa Ya Dulu Pas Ngaco Bukan Ngaco Lah Emang Namanya Juga Orang Sakit Sakau Gue Ke Kantor Gigi Gitu Dulu Sebelum Masuk Lagi Asli Gue Dijaga Loh Dijagain Ampa Pegawai Gigi Pemainnya Gak Ada Yang Orang Kerja Di Kantor Ya Gak Tau Karena Mungkin Gue Takut Ngambil Apa Atau Apa Kayak Gitu Gue Sampai Gini Gue Bilan Eh Gigi Itu Lagunya Gue Loh Gue Lu Jangan Kayak Gitu Gue Gue Bukan Gue Bukan Gue Nyolong Kesini Gitu Sampai Sebegitunya Ya Iya Karena Ngeliatnya Nggak Orang Disini Kadang Nguut Gue Orang Ngeliatnya 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 Bata Bukan Kelakuan Karena Gue Waktu Itu Nggak Pakai Mobil Gerti Ya Sih Sampai Jepit Kayak Gitu Padahal Yang Gue Hasilin Itu Lu Makan Dari Gue Gitu Adalah Gue Ada pegawainya Gigi Dulu Di PLA Kayak Gitu Buat Gue Ya Dia Nggak Salah Mungkin Emang Dia Harus Tahu Jawab Disitu Kayak Gitu Tapi Tapi Mungkin Ketakutan Ngeliat Gue Kayaknya Wah Ini Troublemaker Padahal Gigi Bawain Lagu Gue Kebayangan Anak-anak Giginya Nggak Gitu Soalnya Nggak Segitu Kalau Hari ini Gue Ketawa Lihat Itu Kayak Gitu Emang Struktur Orang Berpikir Itu Jelek Ya Jelek Gitu Udah Lu Hitam Hitam Gak Bisa Lu Dipartisi Ada Hal Yang Baik Kayak Gitu Kalau Udah Buruk Ya Buruk Seolah Olah Gitu Padahal Buruknya Itu Bukan Gue Membela Yang Buruk Enggak Sama Sekali Ada Kadang Gue Menemukan Sesuatu Gitu Dari Keresahan Yang Sebetulnya Gue Enggak Suka Gitu Baru Ada Keresahan Gue Tulis Kayak Gitu Yang Ternyata Cocok Sama Orang Orang Gitu Padahal Gue Enggak Berusaha Untuk Cocokin Kemauan Orang Ngerti 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 Iya Emang Agak Tragis Saat Saat Itu Asli Itu Ini Sebenarnya Arimat Kebahagiaan Iya Bisa Ngelewatin Itu Semua Iya Mahal Banget Waktunya Itu Yang Apa Ya Kasarnya Yang Dihina Orang Gitu Iya Menjadi Lebih Berat Karena Lo Pernah Ada Di Top Di Ambrukin Sampai Sebawah Bawahnya Sampai Hari ini Gue Gak Pernah Merasa Gue Di Atas Gue Kenapa Karena Gue Takut Jatuh Kalau Gue Gak Rasa Di Atas Gue Di Bawah Aja Jadi Gue Begitu Aja Terus Dalam Artian Kehidupan Ya Sama Sekali Gue Gue Tidak Memposisikan Gue Bahwa Gue Di Karena Gue 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 Berpikir Ada Sesuatu Untuk Hal Yang Lebih Kedepan Gitu Kalau Lo Ngeliat Anak Muda Sekarang Pake Drugs Apapun Itu Lo Ada Nasihat Gak Apalagi yang menjangkut uang Yang memang lu harus cari uangnya itu Kayak gitu Kalau udah capek udah Berhenti, walaupun tidak mudah Karena bukan sekedar keinginan doang Ada apalagi PT Dulu ada fisik yang nagih Iya maksud gue Ada gini, ada dua mungkin ya Kita bagi dulu nih Ini pengalaman gue aja Belum tentu juga memang cocok Diterapin ke orang-orang Tertentu Misal, kalau dari gue kan Kalau udah gak enak dan lu udah capek Ngikutinya Dan Kalau lu waktu lu udah abis Untuk kesana, betul udah gak balance Iya Kerjaan lu akan terbengkalai Harus ini dulu, nah itu lu gawat tuh Kalau hal itu udah jadi sesuatu Untuk pekerjaan lu Menopang, itu gawat tuh Iya Udah ditingkat bukan seneng-seneng tuh Harus ada itu dulu baru lu bisa kerja Iya itu bahaya tuh Itu berarti lu Ditarap Bahaya tuh Iya Adiksinya udah lu ini ya Lu tinggalin deh itu Iya Karena mungkin dulu orang coba-coba Happy-happy Abis capek, abis kerja Pakai itu Iya Nanti siklusnya akan terbalik Lu harus pakai itu dulu sebelum Baru kerja gitu Karena itu bahaya Bahaya itu Betul banget itu Mendingan Mendingan lu pelan-pelan Pura-pura aja Taruh tuh barang Lu mundur Budur cari yang lain Gak, gak bercanda gue Gak maksud gue Berarti kan Lu Lu gak bisa ngapa-ngapain Tanpa itu Nah itu udah saatnya lu berhenti Berarti kan Udah gak kekontrol tuh Iya Dia yang ngontrol kita gitu Iya 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 kan Bener Kita yang dikontrol sama dia Bener Lu mau kesini ya Lu harus Harus nanya dulu gue Iya Kalau dia bisa ngomong gitu Iya Iya Dia kan wakil bandar Iya Mana digituan Pembeli bukan raja Penjual yang raja Yoi Gak ada tuh Pembeli adalah raja tuh Iya Bede adalah raja Orang dia bisa milih Mau jualnya ke siapa Iya Kalau dia gak demen kagak Lu sakau aja lu Iya Lu Dulu dimana lu beli Di Kamba Kampung Bali Siapa lu Dengan kandang ayam Depan SMP ya Gue di belakang MD picture tuh Gak kan di Kan ada SMP apa tuh Iya Tau gak ada Dengan sungai kecil Iya Iya Gue namanya Oke Lu Yang mana nih Kan Kambal Gue tuh masuknya lewat Yang jual piala Banyak tuh AC Masari Iya bukan kan Nanti kan ada Ada sungai itu loh Iya Gue gak sampai sana Baru banget masuk Udah ada tuh Di depan Tapi di kampung gue Di pisangan juga banyak Waktu itu Terus mana lagi lu Siapa tau Bandar sama nih Ada reward Di pisangan Udah meninggal juga Tapi dia Terus dimana Romangun Ditawes Pondokarya Bangka Bangka Tapi kita Sorry Lo pas Harga berapa Gue mulai Dari harga Segramnya itu 120 Oh berarti Lama lu ya Iya Tahun 94-95 lah Gue mulai Oh duluan Lu Gue 96 Ya 95 Mau ke 6 Gue Gue udah 350 Gue Iya Udah agak Udah agak mahal Karena udah mulai Gue nyari dulu Sampai ke 500 Gue tuh Oh gue gak nyampe Gue udah berhenti tuh 300an gue udah berhenti Mules jadinya Ini batu-batu Buset Berarti lu bawa Itu dong Kartu telepon terus dong Oh Iya lah Gininya enak ya Gue Toilet ya Di Jakarta Yang namanya Ya maksudnya Gak tau Sekarang sih Udah Udah rombak semua Itu gue Tempat pake gue tuh Toilet-toilet di Jakarta Gue suges kalo ke Pemensin Karena gue sering disitu Asli gue Itu toilet-toilet Semua tuh Pemensin kan Hampir dulu Pemensin di Jakarta tuh Iya Hero gitu Terus Ya cafe-cafe ya Tamat sama gue semua tuh Kalau ngipe kan gak ketahuan Enggak belum itu Kedengeran dong gini-gini mulu loh Iya Samut ngapain dong gini-gini mulu Berarti pake ini nih Permen karet Permen karet Origlay Double 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 mint Kalo gak gue udah ngarem Iya Karena yang lain gak bisa dikelet Terus abis itu Makan Yohot Enak banget Iya Yohotnya Ajis Enak banget Udah itu doang Makanya slim Iya Urus Selain gak ada uang juga Kalau muslim tuh itu Abdeh Buat gue ya Oke lah sama Terima kasih Udah hadir sini Ngobrol Oke Bareng Gak terasa Dua jam Udah Dua jam Lewat malah dua jam ini Anjay Iya Di ujung-ujung Cukup Menyesahkan Juga Dada Ceritanya Noblan sehat terus Amin Klin terus Sampai kita mati Oke Jangan dulu mati Iya maksudnya Kalaupun mati Kita dalam keadaan clean Iya Dia aja yang mati Terus dulu Oke Sampai ketemu lagi Di wawancara dengan tamu berikutnya Mantap Sampai ketemu lagi